Kemarin BPS merilis pertumbuhan ekonomi kita di kuartal yang kedua, jatuh berada di angka minus 5,32. Dan saya melihat sektor yang terdampak terkontraksi sangat dalam yaitu di sektor pariwisata dan sektor penerbangan. Angka yang saya peroleh di triwulan yang kedua tahun 2020, wisatawan macanegara yang datang ke Indonesia mencapai 482 ribu, dan ini turun 81 persen untuk quarter to quarter dan turun 87 persen untuk year-on-year. Ternyata memang turunnya terkontraksi sangat dalam. Tapi menurut saya ini justru penurunan ini justru menjadi momentum kita untuk konsolidasi, momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik mengenai rute penerbangan, penentuan hub, penentuan super hub, kemudian juga kemungkinan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya menjadi semakin kelihatan. Sehingga next pandemic, fondasi ekonomi di sektor pariwisata dan transportasi akan semakin kokoh dan semakin baik dan bisa berlari lebih cepat lagi.